Ada sebuah kisah nyata, kisah cerita tentang dua anak yang bersahabat Yang saling menyayangi dan saling menghargai Karena kedua anak itu sama-sama anak yatim Mereka duduk di kelas 6 MI Satu bangku, satu kelas, dan satu sekolah Persahabatan mereka banyak membuat iri anak-anak yang ada di sekelilingnya Karena sapi ngakrapnya seperti pinang di belah dua Seperti adik dan kakak Dia adalah Iyan dan Ahmad Ini hanya nama samaran Seperti apa kisahnya? Ikuti terus, tonton videonya sampai selesai Saat itu tahun 1996 Ada seorang anak yang mau menghadapi kelulusan sekolah Madrasa Ibn Dhaia Dia yang berasal dari keluarga kurang mampu yang sangat sederhana sekali Namanya Iyan Setelah lulus MI Iyan pun pengen sekali Melanjutkan sekolah ke SMP Seperti teman-teman yang lainnya Tapi, Iyan bingung Mau sekolah di mana dan dari mana biayanya Karena anak itu hidup empat bersaudara Dua kakak perempuan dan satu adik perempuan Karena bapaknya Iyan sudah meninggal Sejak Iyan umur empat tahun Jadi, hanya ibunya lah Yang jadi tulang punggung keluarga Yang bekerja untuk menghidupi keempat anaknya Dua kakak Iyan pun udah gak sekolah lagi Hanya sampai duduk di kelas 6 saja Karena gak mampu untuk bayar biaya sekolah Pada waktu itu Mau bayar ujian akhir nasional Kakak yang pertama Malah hanya sampai duduk di kelas 2 SD saja Udah keluar Karena gak punya uang saku tiap hari Dan biaya untuk sekolah Kini tinggal Iyan dan adiknya Yang masih sekolah Sedangkan adiknya masih kelas 4 MI Pada suatu hari Singkat cerita Iyan pun ngomong sama ibunya Mak, aku pengen sekolah Karu mondok SMP di Jember Karu koncokku ya Koncokku mondok di Jember Karu sekolah Karu koncokku Karu koncokku Mendo ayo ngineo Mendo dok Bacar ngaji Singkintar Nanku benih so Jungani bapakmu Singkwis ninggal Torono Bapakmu mbieniku Lak pengen dui anak-anak Pengen iso anakiku Pinter ngaji Kian pun Terdiam dan berpikir Yaudah lah Kasian juga melihat Ibunya Iyan pun bingung Mau sekolah Kasian sama ibunya Mau putus sekolah Tapi Ingin sekolah Singkat cerita Pelulusan siswa telah tiba Kebetulan Iyan itu punya temen akrab Yang sama-sama Senasib Yaitu Sama-sama Jadi Anak yatim Mereka Mereka seperti Sudara kandung Sangking akrabnya Kemana-mana Selalu bersama Bahkan Kalau Iyan Bawa bekal nasi putih Si Amat Si Amat Bawa lauk Baunya Dan Makan Berdua Mereka Amat Mengajak Iyan Untuk sekolah Sambil Mondok Di daerah Kota Jember Iyan Setelah ini Sekolah Sama aku ya Sambil Mondok Di Jember Sekolah nanti Sama Bapak Mubariki Iyan pun Juga tertarik Tapi Hanya Terdiam Karena Sudah Ngomong sama Ibunya Biayanya Tidak Ada Jangankan Untuk Biaya Sekolah Dan Mondok Iyan Untuk Hari-hari Aja Kadang-kadang Keluarga Iyan Masih Kekurangan Iyan Dan Adinya pun Sering Gak Jajan Di Sekolah Karena Gak Bawa Uang Saku Gak Ada Uang Walaupun Terkadang Dia Hanya Menyendiri Saat Jam Istirahat Walaupun Semua Pemunya Keluar Untuk Kuli Jajan Iyan Pun Tetap Di Kelas Untung Ada Si Ahmad Temenya Yang Selalu Baik Kepadanya Walaupun Iyan Gak Bawa Uang Jajan Kadang-kadang Ahmad Memberikan Jajan Kepadanya Karena Ibunya Iyan Hanya Kerja Buruh Tani Di Sawan Terkadang Ada Uang Terkadang Tidak Ada Kadang Kalau Musim Panen Pergi Untuk Borok Kerja Di Luar Daerah Yaitu Dengan Mencari Sisa Sisa Padi Dari Orang Orang Panen Kadang Juga Jadi Buli Bikin Batu Bata Merah Di Tempat Iyan Yang Gak Jauh Dari Rumah Walaupun Ibunya Iyan Perempuan Tapi Demi Keempat Anaknya Ibunya Tidak Pernah Menyerah Besoknya Pun Iyan Masuk Sekolah Dan Ketemu Sama Teman Akrap Yaitu Ahmad Iyan Iyan Iye Situ Melah Aku Nampondok Karus Sekolah Neng Jember Neng Kono Nek Kakanku Neng Kono Neng Pondok Karus Sekolah Barang Neng Kono Neng Mereka Mereka Turun Namu Tapi Gantian Sesu Awamu Ganti Turun Namu Amu Malam itu Ahmad pun datang ke rumah Ian Setelah ngaji bersama di pondok Mereka bersunda burau Dan disitu juga ada ibunya Ian Dan kakak-kakaknya Ian dan adiknya Kebetulan Ahmad itu anak almarhum Kiai Yang punya pesantren kecil di daerah Ian Ibunya Ian pun udah sering berkunjung Bersilaturahmi ke tempat Ahmad Ibunya Ian pun sudah mengenal baik ibunya Ahmad Ahmad dan Ian bercanda burau di kamar Sampai larut malam Dan mereka pun akhirnya tertidur Walaupun kamar tidurnya Ian sangat jelek dan sederhana Ahmad pun tidur dengan lelak Singkat cerita hari itu sekolah mulai libur Ian pun membantu ibunya ke sawah Untuk kerja bikin batu bata merah Sebenarnya Ian mau ngomong Masalah mondok dan sekolah di Jember Tapi Ian gak tega Melihat ibunya yang mencangkul tanah liat Dengan susah payah Kecapean Dan keringat berjujuran Lalu ibunya mengangkatnya Dan dibikin batu bata merah Ian sungguh sedih Melihat keadaan ibunya Pekerjaan yang seharusnya dikerjakan oleh laki-laki Tapi ibu Ian melakukan pekerjaan itu Demi dirinya dan kakak-kakaknya Ian pun ikut membantu ibunya Walaupun sebenarnya ingin menangis di dalam hatinya Karena melihat keadaan ibunya Tak lama kemudian Ibunya pun Ngomong Menyinggung Tentang Mondok di Jember Ian Kapan Amat berdaleng pondok Gak ngerti aku mak Gak ngerti aku Paling no Barberayan sekolah ini Lah awakmu cuma mondok Mak sanggup biaya nih Tapi lah kami sekolah SMP Aku ganti biaya Jauh isteng pondok Tuh ayo Kurausah sekolah SMP Almarhum bapak mumbien ibu Pengen banget Jauh anak lanang Sing pintar ngaji Deng pondok Beniso Tunggak newong tua Lah wis ninggal Ian pun Terdiam Dan Merintih Sebenarnya Ian udah gak tertarik lagi Untuk membahas masalah di pondok Dan sekolah di Jember Karena Melihat kondisi ibunya Yang memprihatinkan Yang berjuang sendiri Memeras keringat Untuk keempat Anak-anaknya Sebenarnya Ian udah mengubur Dalam-dalam Keinginannya Untuk mondok Dan sekolah di Jember Karena Karena Kasian Melihat ibunya Yang mati-matian Berjuang Kerja keras Untuk menghidupi Anak-anaknya Aku akan mondok disini aja Sambil membantu Ibuku tiap hari Apalagi Setelah Peristiwa Yang menyedihkan Langsung Disaksikan Oleh Ian Hari itu Panen Masih lama Beras Di rumah Ian Udah Mau habis Ibunya Ian pun Punya ide Mau minjam Beras Ke rumah Jurakan Beras Yang gak jauh Dari rumahnya Biasanya Kalau pinjam Beras itu Mengembalikan Pas panen Tapi Ibu Ian Datang Dengan Tangan Kosong Dan Dengan Raut wajah Yang sedih Dan Memelas Karena Jurakan Beras itu Takut Kalau Ibunya Ian Itu Enggak Sanggup Untuk Mengembalikan Jadi Ibunya Ian Tidak Dikasih Pinjaman Beras Walaupun Ian Masih Kecil Tapi Dia Tahu Apa Yang Saat Itu Terjadi Dan Merasakan Betapa Sedihnya Betapa Sakitnya Hatinya Ibunya Ian Pun Terlihat Sedih Sekali Apalagi Kakak Kakaknya Ikut Sedih Ian Pada Saat itu Masih Berumur 12 Tahun Menangis Menangis Karena Karena Orang Orang Lain Boleh Pinjam Beras Tapi Mengapa Ibunya Enggak Boleh Apa Karena Kami Orang Miskin Dan Enggak Punya Sawah Atau Kebun Sendiri Hingga Diremehkan Oleh Orang Lain Ian Sambil Menggerudu Dalam Hatinya Dan Duduk Di Luar Rumah Sambil Bersedih Dari Itu Ian Punya Tekad Untuk Menjadi Orang Yang Sukses Biar Bisa Membahagiakan Ibunya Dan Saudara Saudaranya Oke Sobat Nantikan Kisah Selanjutnya Yang Lebih Seru Dan Penguras Air Mata Bagaimana Kisah Selanjutnya Apakah Ian Jadi Sekolah SMP Dan Mondo Disember Atau Tidak Terima kasih Telah Menonton Video Ini Jangan Lupa Untuk Subscribe Like Share And Komentar Semoga Ada Manfaatnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai